Manahan M.P. Sitompul, Wahidudin Adams, Suhar Toyo, Eni Nurbanisi, Daniel Yusmik Pevwe, dan M. Guntur Hamja masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan September tahun 2023 yang di ucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai di ucapkan pukul 12.09 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi kemudian dibantu oleh Sukri Asari sebagai panitra pengganti dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili serta para pihak terkait Selanjutnya, putusan nomor 51 garis miring PUU garis daftar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023 memberi kuasa kepada Desmi, Hardi, SMA dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon membaca permohonan-pemohon, mendengar keterangan pemohon memeriksa bukti-bukti pemohon membaca keterangan tertulis ahli pemohon membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat membaca dan mendengar keterangan Presiden membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Oktavianus Rasubala membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIP dan Jaringan Pendidikan Pemilihan Rakyat JPPR memeriksa bukti-bukti pihak terkait Oktavianus Rasubala dan pihak terkait KIP dan JPPR membaca kesimpulan pemohon serta pihak terkait KIP dan JPPR duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan Pertimbangan hukum keundangan mahkamah 3.1 dianggap dibacakan 3.2 menimbang bahwa permohonan-pemohon adalah permohonan untuk menguji konsenrasi norma undang-undang inkasu pasal 169 huruf Q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sehingga mahkamah berwenang menguji permohonan akwo kedukan hukum pemohon 3.3 dianggap dibacakan 3.4 dianggap dibacakan 3.5 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainya diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas selanjutnya mahkamah mempertimbangkan dukan hukum pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut 1. Bahwa pemohon memajukan pengujian norma pasal 169 huruf Q undang-undang 7 dari 2017 yang menyatakan sebagai berikut persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun menurut pemohon bersentangan dengan pasal 6 pasal 6A ayat 2 pasal 28 di ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 undang-undasar 1945 angka 2 dianggap dibacakan angka 3 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pemohon dalam menjelaskan kedukan hukum dan kerugian hak konsentral di atas mut mahkamah pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat kausal perban antara potensi kerugian hak konsentral pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dengan berlakunya norma pasal 169 huruf Q undang-undang 7 dari 2017 dalam batas pelanar yang wajar setidak-tidaknya pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian hak konsentral yang dialami dengan berlakunya norma pasal 169 huruf Q undang-undang 2017 yang dimohonkan pengujiannya sehingga potensi kerugian teribu tidak akan terjadi apabila permohonan pemohon dikabulkan dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya in konsentral norma pasal 169 huruf Q undang-undang 7 dari 2017 menurut mahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akua penimbang bahwa dalam mendalikan inklusional pasal 169 ayat 1 huruf Q undang-undang 7 dari 2017 pemohon mengumumkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut dalil-dalil pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dianggap dibacakan angka 8 bahwa pemohon memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dengan demikian calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara haruslah dipandang sama di sini pembedaan pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang proporsional 9 bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas pemohon-memohon kepada mahkamah agar menyatakan perasa berusia paling rendah 40 tahun dalam pasal 169 huruf kil undang-undang 7 2017 bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat dari semiring tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P23 dan ketangan tertulis ahli yang bernama Abdul Khair Ramadan pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 5 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara menimbang bahwa DPR telah memberikan ketangan tertulis yang diterima mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidikan mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 kemudian dokumen fisiknya yang didalamnya termasuk keterangan tambahan diterima mahkamah pada tanggal 7 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara terhadap dokumen fisik teribut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian ketangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023 menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan ketangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidikan mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon pihak terkait Oktapianus Rasubala menyerahkan ketangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidikan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023 selain itu untuk membuktikan keterangannya pihak terkait Oktapianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan bukti PT 3 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara menimbang buat terhadap permohonan pemohon pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat GPPR menyerahkan ketangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023 selain itu untuk membuktikan keterangannya pihak terkait KIPP dan JPPR telah menyajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan bukti PT 2 pihak terkait KIPP dan JPPR juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 6 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara menimbang bahwa setelah mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan pemohon beserta alat-alat bukti surat atau tulisan dan keterangan tertulis ahli serta kesimpulan yang diajukan keterangan DPR, keterangan Presiden keterangan masing-masing pihak terkait beserta alat-alat bukti surat atau tulisan dan kesimpulan yang diajukan sebagaimana diberikan di atas selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon menimbang bahwa pemohon mendalilkan syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden di bawah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 berkenan dengan dalil permohonan aku makamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berkenan dengan dalil permohonan aku makamah telah memutus dalam putusan makamah konstitusi nomor 29 dari tahun 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya bertanggal 16 Oktober 2023 dalam pertimbangan putusan aku makamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut 3.20 dianggap dibacakan sampai 3.21 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh makamah dalam putusan makamah konstitusi nomor 29 tahun 2003 antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden maka pertimbangan hukum dalam putusan makamah konstitusi nomor 29 tahun 2003 di atas mutatis-mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan aku berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut makamah dalil pemohon berkenan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6 Pasal 6A Ayat 2 Pasal 28D Ayat 1 dan Pasal dan Ayat 3 serta Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan memiliki pengalaman sebagai penyelenggaran negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden makamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berkenaan dengan pengertian penyelenggaran negara terdapat sejumlah pengaturan dalam beberapa undang-undang sebagai berikut Pertama Undang-Undang 28 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme mendefinisikan penyelenggaran negara sama dengan Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaran negara menurut Undang-Undang 28 1999 meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ada pun yang dimaksud dengan pejabat lainnya dalam penjelasan Undang-Undang Aku misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Wakil Gubernur dan Bupati Wali Kota Kedua Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mendefinisikan penyelenggaran negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan Ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menggunakan istilah pejabat negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden Ketua Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusawaratan Rakyat Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Ketua dan Wakil Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad-Hok Ketua Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Komisi Judisial Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemerintasan Korupsi Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wali Kota dan Wakil Bupati Wakil Wali Kota dan Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Berdasarkan pengurayan di beberapa Undang-Undang di atas baik dari pengertian maupun jenis penyelenggara-negara sangat beragam namun demikian bukan berarti tidak dapat dibedakan salah satu cara membedakan dia ini dari bagaimana jabatan tersebut diisi terdapat beberapa penyelenggara-negara yang dipilih melalui pemilihan umum elected officials seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maaf Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain itu terdapat pula penyelenggara-negara yang tidak di... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang